Sejumlah petani di pinggiran hutan jati Kabupaten Ngawi beralih menanam tembakau dibandingkan tanaman lainnya di saat musim kemarau. Hasil tembakau lebih menguntungkan di lahan tanda hujan tersebut. Sulitnya mendapatkan air membuat sejumlah petani di pinggiran hutan jati di Dusun Wening, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, kini beralih menanam tembakau. Diketahui tanaman tembakau tidak memerlukan air yang banyak sehingga sangat tepat di saat musim kemarau. Seperti yang dilakukan Warsito petani desa setempat, hampir setiap tahunnya di saat musim kemarau, ia lebih memilih menanam tembakau jenis ram khas Madura karena lebih menguntungkan. Saat ini ia terus merawat tanaman tembakaunya yang baru berusia satu bulan dengan cara membersihkan rumput dan gulma agar tembakaunya tumbuh lebih baik dan bagus kualitasnya. Menurut Warsito, ia lebih memilih tanam tembakau di saat musim kemarau karena hanya membutuhkan air sedikit. Dari satu petak lahannya mampu menghasilkan 3 hingga 4 kuintal tembakau kering yang dijual seharga Rp25.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Paling rendah sekitar Rp25.000. Paling tinggi ya sekitar Rp40.000-Rp45.000. Kalau musim hujan, padi. Padi ya? Kalau kemarau, tembakau. Tembakau ya? Warsito juga mengaku usia tembakau sampai panen hanya memerlukan waktu 2 bulan. Petani bisa memanen tembakau setiap 1 minggu sekali hingga 5 kali panen. Yaitu Wahyu, JTV, Ngawi.